Ya, kasus dugaan pemalakan yang menimpa artis Sherina Munaf di kawasan Jalan Cempelas, Bandung, Jawa Barat, minggu malam masih simpang siur. Pihak Kepolisian Polrestabes, Bandung memastikan hingga saat ini perlu menerima laporan atau pengaduan dari yang bersangkutan. Kasus tersebut mencuat setelah Sherina Munaf memposting pengaduannya di akun Twitter milik at Sherina Sina. Polrestabes, Bandung hingga kini belum mendapat laporan resmi baik dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes maupun dari dua polsek yang memegang wilayah tersebut, yaitu Polsekta Coblong dan Polsekta Bandung Wetan. Berarti demikian, pihaknya telah melakukan penelusuran di sepanjang kawasan Jalan Cempelas beberapa saat setelah adanya kicauan Sherina melalui akun Twitternya tentang pemalakan yang menimpa dirinya. Hasilnya tidak ada satupun masyarakat di sepanjang Jalan Cempelas yang mengetahui kejadian tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya angka kriminalitas, polisi sudah mengerahkan sejumlah program dari mulai pos mobile dan polisi dinas pariwisata yang memang sengaja ditempatkan di sekitar kawasan pusat perbelanjaan. Dari Polrestabes dan juga Polsek sudah kecek ke lapangan, menanyakan kepada para tukang pariwisata di sana, ada nggak permintaan uang sebanyak itu? Tidak ada. Jadi sampai dengan sekarang belum ada laporan secara resmi dari pihak korban terkait dengan pemerasan itu belum ada.